Hai Oke bertemu lagi bersama info ID kali ini saya akan memperlihat cara membahas mihama hama yang ada pada tanaman alpukat terutama daun nah ini salah satu hamanya yaitu ulat daun entah apa nama ulat ini yang jelas ulat ini telah membuat daun-daun bibit alpukat ini menjadi dirusak yang mana dapat kita lihat daun-daunnya itu bolong-bolong akibat dimakan oleh ulat tersebut di samping itu juga ada hama lain yaitu belalang yang mana belalang ini juga sering memakan daun-daun terutama daun-daun yang muda untuk mengatasinya kami mencoba menggunakan salah satu insektisida untuk membunuh hama bagaimana hasilnya kita simak video ini sampai habis Oke untuk membahas mihama tersebut kita menggunakan dupont lanate 25wp yaitu pembahas mihama dan serangga racun yang efektif untuk membahas mihama semut kecoa ulat trips kutu kebul pada semua tanaman budidaya bahan aktifnya adalah metomil 25% insektisida lanate 25wp efektif dan cepat mengendalikan hama penggerak dengan rancun dan kontak serta knockdown efek dapat mengendalikan serangga dalam waktu hingga 15 menit untuk dosisnya merekomendasikan itu 1,5 gram itu untuk kurang lebih satu liter air oke setelah kita campur bubuk lanate ini dengan satu liter air kita semprot daun-daunnya tanaman alkukat ini kalau bisa semprotnya dengan secara merata dan mengenai belakang daun karena penyerapannya lebih efektif pada di belakang daun tersebut apabila dalam penyemprotan kita terlihat hamanya kita coba semprotkan langsung insektisida ini ke arah hama tersebut agar hama-hama yang ada pada daun alkukat ini bisa langsung merasakan keampuhan dari insektisida ini nah dapat kita lihat itu salah satu ulat daunnya mulai pusing bingung dia mau lari kemana setelah kita semprot itu sudah ada respon dari daun ulat tersebut ulat tersebut bingung mau mencari tempat perlindungan agar terhindar dari insektisida yang sudah kita semprot tersebut selamat menikmati selamat menikmati oke keesokan harinya kita coba lihat apa hasilnya apakah ulat atau hama yang lain itu mati setelah tersebut setelah kita semprot kemarin oke kita telusuri setelah kita periksa di daun tidak ditemukan lagi ulat-ulat atau hama lainnya dan kita lihat di dalam polybag itu terdapat seperti bangkai ulat yang kemarin kita temukan di daun dia sudah mengering dapat dipastikan dia sudah oke kita lihat juga itu ada salah satu ulat yang sudah mati namun masih berada di sekitar daun ulat itu sepertinya kering lihat belum tidak ditemukan lagi ulat-ulat atau hama yang ada di daun tanaman alpuka mudah-mudahan setelah kita semprot dalam beberapa minggu ke depan tidak ada lagi ulat-ulat yang mengganggu tanaman kita namun apabila beberapa minggu depan masih ada bisa kita semprotkan lagi hama yang ada kita gunakan tadi oke sekian dulu informasi dari kami semoga dalam video ini dapat mengedukasi teman-teman dalam cara untuk membunuh hama pada tanaman alpuka oke terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax